Oke guys kita mau update Update terbaru ya guys Masjid Searsat Al-Banjari yang ada di Kantor Gubernur Karimantan Selatan Yang ada di Banjarbaru Nah itu guys Dari jauh keliatan gak ada itu Gimana kita lihat Kalau yang dulu tonton ya guys video saya Sebelumnya itu ada saya Nge-vlog Pembangunan masjid Arsat Al-Banjari yang ada di kantor Gubernur Dan ini update terbaru ya Sudah sejauh mana nih perkembangannya Pembangunannya masjidnya Ini kita lihat ya guys Ini dari kantor Gubernur sekitar berapa ya Kalau pakai Sepeda motor atau roda 4 5 menit Nyampe lah lurus aja lah nih Masjidnya nih Tapi kalau dihitung kilo ya 2 kilo ada ya Rasanya ada bang 2 kiluan Dari kantor Gubernurnya Nah itu guys Ini Update terbaru tuh Pembangunannya Sudah secepat ini ya Kemarin kan belum Masih Masih apa Fundasi ya kalau kena salah Sekarang sudah Secepat ini guys tuh Pembangunan masjidnya nih Nah tuh lihat Ini pagar masih ya guys tuh Tapi sudah Tingkat 2 Tingkat 2 ya 3 ya 3 atau 2 lah Gak tau nih Tapi kalau dihitung ini tingkat 3 bang Nah ini guys kita Berhenti disini dulu lah Kita mulai lihat dulu Gimana Masih masih dipagar tuh masjid Masjidnya Uh ada balapan kalinya Nah ini nanti kalau jadi seperti ini ya Gambaran gambar apa Gambar masjidnya Berhenti nanti Bentuknya nanti kayak demak Pasti lihat Sebelah sana ada balapan kalinya Berbalapan tuh Kita dari sini aja ya lo Uh jembat jalannya sudah Bangun guys Uh Tuh Sudah berdiri Kemarin Video saya sebelumnya tuh Masih fondasi kalau gak salah Wih mantep ya Tingkat 3 rasanya Tuh Jalannya bagus ya Jalannya sudah dibuka Uff Jalannya bagus ya Jalannya bagus ya Uff Luar kasih Sampai kasih Tidak Jalannya bagus ya selamat menikmati selamat menikmati masjid arsyad al-banjari nah tuh nanti bentuknya kita keliling dulu ya nanti ya kita keliling kesana kita sambil lihat-lihat sebelah sana itu gimana perkembangan masjidnya gak tau tuh bisa tahun ini atau tahun depan selesainya saya kurang tau yang jelas itu sudah berdiri tuh kayaknya tingkat 3 kalau dilihat dari fondasi-fondasinya cuma kalau dilihat dari desain ini ya tempat 3 tingkat kayak demak kayak itulah bentuknya oke kita mau lihat perkembangan masjidnya kayak sih keren sih nanti saingan nih guys saingan masjid itu sama dengan bertambah di panjabaru bertambah masjidnya kayak masjid agung sama di martapura tuh deket juga atau bagus dia ada banyak pilihan kalau mau sholat kalau mau sholat tuh banyak pilihan nah ini kita keliling ya jadi lahannya tuh luas fokus apa tuh jalan terkunci keliling berapa hektare yang penting itu nanti parkirnya lah masjid masjid megah-megah tapi parkirnya gak ada aduh itu yang sedih banget kalau di banjir masin itu parkirnya lumayan lah luas di martapura ini yang sedih parkirnya di masjid agung tuh lumayan juga parkirnya luas di martapura ini yang parkirnya kurang lebar kurang luas alamatnya juga kurang luas tapi masjidnya bagus-bagus nah ini gak tau nanti parkirnya masa gak ada ya pasti ada apalagi ini pembangunan baru dan tanah luas tanah yang tanahnya banyak yang masih kosong kalau sampai parkirnya gak luas ya rugi ini ditutup terus loh nih karena pernah dibuka apa tuh mau berkunjung gak betul bener ayu tau karena pernah dibuka kayak itu aja dari sini udah kelihatan udah di kamer berarti jalannya yang tadi itu arah sana jalan menujunya itu jalan menujunya itu jalan menujunya itu apa tuh kawak tapi itu aja gak ada tulisannya kalau di IKN itu kan ada tulisannya proyek misalnya berapa miliar sampai bulan apa bulan apa kayak itu ini gak ada tulisannya tahun jamak gitu aja di sebelah mesjid ini ada ini bukan nanti di sebelah mesjid itu ada kebun raya benua taman wisata nah itu guys itu aja lah perkembangannya lah rame banget itu tapi sudah bosan saya kesini terus ya kita balik saja guys nah kita balik saja ke masjid agung ini oke ya guys jadi itu aja vlogku kali ini update terbaru pembangunan masjid Syah Asad Al Banjari namanya Syah Asad Al Banjari Syah Muhammad Asad Al Banjari itu ulama terbesar di Kalimantan Selatan ya terutama di daerah kelampaian Artapura itu makamnya tiap hari ada selalu didatangi orang berapa berapa berkunjung berkunjung orang diarah itu kalau saya apa kalaunya guru sekumpul Muhammad itu keturunannya itu turun berapa masjidin itu nah saya sama Muhammad apa sekurus kumpul itu cucunya keturunannya lah itu oke ya guys jadi sampai disini dulu update terbaru nanti kita insyaallah ya kalau berapa lagi kita update lagi masjidnya itu mungkin agak lama kalau kita update kalau tiap bulan masih belum apa belum terlihatan ya update-nya tapi kalau agak lama update-nya mungkin nanti kelihatan ini dari mulai saya update mulai saya update kemarin itu sampai sekarang berapa bulan lama lama dari tahun tiga bulan atau berapa bulan kalau kemarin kan masih fondasi atau berdiri apa seperti itu sekarang sudah nah itu guys ini oke ya guys jadi sampai disini dulu vlog untuk kali ini semoga kalian suka dan terhibur jangan lupa di subscribe di sukihanter 974 oke udah ya